Intro Halo Sobat Brandly Pada materi perbandingan kali ini diketahui Luas persegi panjang ABCD dibanding Luas persegi panjang KLMN adalah 3 banding 1 Jumlah luas kedua persegi panjang tersebut 240 cm2 A, B, dan KL berturut-turut 15 cm dan 10 cm Ditanyakan panjang LM Untuk mencari panjang LM Kita dapat menggunakan rumus X sama dengan M Per M ditambahkan dengan N Dikalikan dengan S Dalam hal ini M adalah 1 Karena panjang LM mengarah ke luas persegi panjang KLMN M disini adalah 3 Ditambahkan dengan 1 N dikalikan dengan 240 cm2 Maka hasilnya adalah 1 per 4 Dikalikan dengan 240 Kita dapat sederhanakan Dikalikan dengan 60 cm2 Sehingga X nya adalah 60 cm2 Karena yang diminta adalah panjang LM Kita tahu bahwa luas Luas KLMN itu sama dengan KL dikalikan dengan LM Nah untuk mengetahuinya disini Kita dapat mengetahuinya disini Maka kita bisa tulis disini Bahwa luas Sama dengan KLnya disini adalah Sudah ketahuan Bahwa KLnya adalah 10 Sedangkan dikalikan panjang LM Sedangkan luas disini Kita adalah 60 60 sama dengan 10 Dikalikan LM Dapat kita sederhanakan Dibagi dengan 10 Maka LM nya adalah panjangnya 66 cm Dengan demikian dapat kita simpulkan Jadi Panjang LM Adalah 6 cm Dengan demikian Kita pilih opsi jawaban yang B Begitu Selamat belajar Sobat friendly Salam edukasi Terima kasih telah menonton! PEMBICARA 5 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Dinah malam sejahtera Sampai jumpa di video selanjutnya Hai B cheering ουμε